Terima kasih. Sebelas orang pelaku secara sendiri-sendiri di waktu dan tempat yang berbeda. Sebanyak 30 ribu tenaga kesehatan yang berasal dari berbagai organisasi profesi seperti IDI, IB, PDGI, dan IAI melakukan aksi damai di depan gedung DPR RI untuk menolak pembahasan RUU Kesehatan. Aksi ini dimulai dengan long march dari pintu 10 GBK hingga depan gedung DPR RI. Demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya pada 8 Mei 2023 yang menuntut pemerintah dan DPR RI berhenti membahas RUU Kesehatan yang direncanakan rampung pada Juli 2023 mendatang. Dari awal para tenaga medis merasa tak pernah dilibatkan dalam perancangan RUU ini. Kami berkumpul di sini pertama kami menolak untuk pembahasan RUU Kesehatan yang di dalamnya mencabut 5 undang-undang organisasi profesi. Tadi juga saya lihat ada beberapa asosiasi rumah sakit karena undang-undang rumah sakit juga termasuk di dalam yang dicabut dan nyata akan tidak berlaku. Hal ini diperkuat pernyataan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadila, yang turut buka suara saat menghadiri demo yang digelar pada Senin lalu. Tetap menuntut bahwa pembahasan RUU ini dihentikan. Jadi dari Kementerian Kesehatan mengatakan tunggu 1-2 hari ini ditanya. Tapi ternyata kan pembahasannya terus berlanjut. Ada pun sejumlah poin RUU Kesehatan yang menjadi persoalan karena dianggap tidak melindungi tenaga medis adalah penghapusan organisasi profesi, fungsi organisasi profesi diambil alih oleh Kemenkes, ancaman bidana 3-5 tahun juga terjadi kelalaian, serta ancaman ganti rugi jika ada kesalahan. Di sisi lain, masyarakat juga ikut berkomentar terkait polemik RUU Kesehatan ini. Seharusnya kalau saya menyarankan pemerintah harus lebih peka dan lebih memperhatikan tenaga kesehatan. Kita sudah belajar dengan COVID kemarin, karena kan tenaga kesehatan kita masih minim. Harus butuh sosialisasi lagi, jadi semua orang ngerti gitu loh, sebenarnya perlu atau enggak gitu loh. Kan intinya ini akan ada perubahan kan, nah jadi lebih ke, ya kalau dengan sosialisasi yang udah orang-orang pada tahu kan jadi orang-orang bisa milih. Diterusin apa yang dengan yang lama aja gitu loh. Sementara itu, staf ahli bidang hukum Kementerian Kesehatan, Sundoyo, memberikan penjelasan terkait pasal yang diduga melemahkan profesi dokter. Ini harus dipahami juga oleh teman-teman ya, barangkali, termasuk juga Mas Beni. Nah, terkait dengan perlindungan hukum, saya ingin mencoba apa sih faktual yang ada saat ini. Kalau tadi adalah disebut bahwa yang sudah diatur dengan baik di dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 24, coba cek kembali. Tidak lebih dari tiga pasal yang bunyi perlindungan hukum. Yang pertama adalah pasal dua misalnya di sana. Di dalam pasal dua itu dikatakan, di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran dikatakan bahwa praktek kedokteran dilaksanakan berdasarkan asas, dia bicara asas. Di situ termasuk adalah perlindungan hukum gitu. Yang kedua adalah pasal tiga huruf A. Itu juga dinyatakan bahwa pengaturan praktek kedokteran ini bertujuan untuk melindungi pasien. Yang cara persoalan hak bagi dokter atau dokter gigi itu adalah ada di pasal lima puluh huruf A gitu. Bahwa dokter-dokter gigi itu adalah dia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sepanjang dikatakan, melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan. Kalau kita coba bandingkan dengan rancangan Undang-Undang yang saat ini sedang dibahas dengan DPR, cukup banyak perlindungan-perlindungan hukum yang dirumuskan oleh DPR gitu. Lalu diberikan tanggapan berupadim oleh pemerintah. Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dalam pernyataannya pada 15 Maret di kantor Kementerian Kesehatan, mengembalikan mengenang pengesahan RUU Kesehatan kepada negara. Bahwa balik lagi ke prinsip bahwa negara harus hadir. Jadi pasal 34 itu jelas sekali bahwa yang bertanggung jawab itu negara. Kepala negaranya kita kan Bapak Presiden gitu ya. Dan Bapak Presiden menugaskan kami untuk bertanggung jawab beresin masalah kesehatan ini. Dan bertanggung jawab ini artinya, kalau ada masalah mengenai distribusi dokter, masalah mengenai produksi dokter, tadi dibilang ya, masalah mengenai fakultas dari dokter, ya itu tanggung jawabnya ada di saya, saya nggak bisa lari. Polemik ini menimbulkan berbagai keraguan baik dari tenaga kesehatan maupun masyarakat. DPR RI Komisi 9 melalui Irma Suryani Caniago mengklaim, DPR ikut pegang kendali dalam pembahasan RUU Kesehatan sehingga masyarakat tak perlu khawatir. RUU ini dibahas di Komisi 9, sehingga dengan demikian Komisi 9 bertanggung jawab juga, ikut juga bertanggung jawab bersama-sama dengan pemerintah, bahwa RUU ini akan kami selesaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Ya karena RUU ini harus bermaslahat untuk masyarakat dan juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki semua kondisi-kondisi yang sebelumnya juga kurang bermanfaat. Jika RUU Kesehatan memang dibuat untuk kemaslahatan rakyat, dalam perancangannya harus dilakukan secara cermat, transparan, dan hati-hati. Setiap pemangku kepentingan dan profesi layanan kesehatan wajib menyadari, aturan tentang layanan kesehatan dilakukan untuk menjamin layanan kesehatan yang sempurna. Layanan yang sempurna untuk melayani seluruh rakyat hingga ke wilayah pelosok di ujung negeri. Terima kasih telah menonton!